Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini kita akan berbagi ya berbagi tentang pembuatan unit timbangan tapek untuk kita langsung aja kita ini perbandingan ya untuk beli jadi dengan ngerakit kita ngumpulin satu persatu ya partnya satu persatu tuh seperti apa nah yang pertama ini untuk pipanya aja pipa ya pipa ini pipa od25 ini 60 cm itu pipanya plus coak itu udah 250 ribu itu paling murah ya kita ambil yang paling murah itu pipa od25 cm 2 mili tebalnya panjangnya itu 60 cm pipa od25 tebalnya 2 mili dan apa namanya panjangnya itu 60 cm plus coak itu kita ambil paling murahnya aja udah 250 ribu chamber chamber set liver set ya ibaratnya ini ini sama ini cember sama kokan ini itu termurah itu 250 ribu terus untuk tutup depan quickfill tutup depannya tutup depan kita geser aja langsung nah ini tutup depan kalau saya kan pakenya masih mini kupler dan ini quickfill itu 120 ribu tutup belakang nah kita geser lagi tutup belakang ini itu sekitar tutupnya doang ya tutup ini dong 40 ribu ini tutupinnya doang belum termasukin ini terus silset silsetnya aja udah 50 ribu falepnya itu 100 ribu falep falep di dalam ya falep itu di dalam terus larasnya paling murah punya n3 itu 350 ribu paling murah ya yang paling murah hammer nya 20 ribu per set nah ini dia per set kita kembali ke per set 30 ribu itu per set itu per yang paling murah belum kita pakai misumi ya kita masih per standar bawaan ini ya itu 30 ribu nah terus popor popor kita ambil lagi popor paling murah 250 ribu setelah popor nah triggernya aja ini trigger yang kayak gini nih yang murahan aja 30 ribu itu tigre biasa bukan triggermat nah terus cincin depan kembali lagi ke depan cincin depan ini cincin depan 25 ribu ini udah paling murah karena apa cincin depan itu biasanya itu dikisaran sekitar sekitar cincin depan itu biasanya 40-50 ribu ya untuk PCP seperti ini ada pengunjungnya seperti ini ya nah kupler nah kuplernya itu kuplernya itu kuplernya itu sekitar kuplernya itu 15 ribu ya kuplernya minum kupler cincin manometer manometer itu paling murah 35 ribu itu kita harus beli secara partai ya nggak 12 kalau 12 sekitar 45 sampai 55 ribu nah itu manometernya magazine magazine tuh 80 ribu itu yang paling murah ya terus pelindung picu pelindung picu kita kembali lagi ke pelindung picu nah ini pelindung picu 35 ribu kron warna 100 ribu itu belum single shot ya belum apa baut set nah ini baut-baut yang seperti ini ini satu ini kan depan empat belakang tiga itu sekitar 7 tambah ini 2 9 berarti 9 kali 1500 kita nggak masukkan ini spek standar spek standar itu dalam arti yang murah-murah aja ya dalam arti tidak mengindah bukan bukan menghilangkan faktor faktor safety atau keamanan ini faktor standarnya aja ya ini udah standar ini belum kapsul dalam kalau dihitung-hitung kita ngumpulkan 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 ini semua nah ini harganya lihat sendiri ini udah saya 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 apa saya ini spek standar buat saya itu spek standar aja udah satu juta tujuh ratus lapan puluh ribu kalau di total untuk merakit dari nol kita misalkan ngumpulkan barang dari ABC nya itu satu ah punya uang sekitar sekian saya kumpulkan saya beli pokoknya dulu terus saya kumpulkan sekian saya beli ininya dulu chambernya dulu saya beli punya uang sekian nol saya beli ininya dulu itu di total total ini baru spek standar belum ngumpul sekirim itu habis sekitar dua juta seratus sampai duangan dua juta tiga ratus ya itu itu untuk ini itu belum kalau misalkan untuk sampai upah 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 garapnya ya ini saya pernah nanya ke kawan yang produsen saya tanya upah garapnya berapa kalau sama upah garap itu kalau misalnya mempulkan satu-satu seperti ini habisnya sekitar dua lima sampai dengan dua tujuh itu seperti itu nah saya jual satu unit ini cuma satu juta delapan ratus lima puluh ya satu juta delapan ratus lima puluh ada yang bilang mahal banget banget nggak apa-apa silahkan ngerakit sendiri nggak masalah tapi ini kita hanya membuka wawasan kita berikan pilihan lah pilihannya seperti apa mau ngerakit dari nol ngumpulin barang satu persatu dengan nominalnya nanti hasilnya jadi dua koma tujuh sampai dengan dua koma delapan atau beli jadi beli jadi tuh untuk unit seperti ini cuma satu juta delapan ratus lima puluh tinggal pakai tanpa tele tinggal pakai tanpa tele nah setelah ini kan sudah tahu biaya untuk merakitnya berapa monggo disilakan aja itu kan belum part-partnya ya kita misalnya sekali ngirim partnya itu misalkan dua puluh lima ribu mau kirim entar ada lagi part lagi kita beli lagi ongkosnya sama dua puluh lima ribu lagi jadi itu pun anggaran kecil ya dua juta delapan ratus itu kita anggap kecil ya tapi ketika kita jual ini pulsa itu udah jadi tinggal pakai tanpa tele satu juta delapan ratus lima puluh dibilang ah kemahalan monggo silahkan bikin sendiri nanti kenakan tahu berapa nominal yang harus dibayarkan nah mahannya itu dimana ya karena kalau produsen pun kalau misalkan jual ini misalkan ini kenapa ini dijual mahal ya karena apa ya mereka kan harus ngerjakan satu tanpa apa ibadah bukannya partai kalau partai kan mereka buat makanya harganya lebih murah daripada bikin satuan apalagi custom nah itu dia yang bikin mahal itu adalah customnya itu aja dari saya jangan lupa jangan lupa berbuat baik dan jangan lupa jangan letih berbuat baik agar pengetahuan kita masih banyak-banyak lagi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih